berikut ini cara untuk mengaktifkan OTG di HP Samsung jadi kalau di HP Samsung itu tidak sama seperti HP lain dimana kalau kita setiap ingin mengaktifkan OTG kita harus mengaktifkan dari pengaturan kalau Samsung tidak ada OTG jadi kalau kalian ingin menyambungkan USB OTG yang seperti ini ataupun plastik OTG keyboard dan lain-lain itu cukup kalian buka saja kunci HPnya ini kan masih terkunci nah buka kuncinya baru kalian colokkan OTG nah seperti ini dia akan langsung terdeteksi di sini bisa lihat penyimpanan USB ditambahkan ada untuk ejek melepaskan dan kalau kita cek di file saya itu sudah ada penyimpanan USB nah seperti itu kalau mouse juga akan terdeteksi keyboard dan perangkat lainnya kalau kayaknya melepas pilih aku tiga titik pilih lepaskan format jadi itu saja tapi kalau kita kita colokkan yang namanya OTG dalam kondisi layar terkunci itu tidak akan bisa nah dia tidak akan mendeteksi atau tidak akan terbaca bisa lihat jadi harus dibuka dulu nah dia akan mulai mendeteksi itu saja caranya cukup simpel kalau di Samsung semoga bermanfaat selamat menikmati ya